Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story series Dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan aku ya Nah di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita love story series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran Nah di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scan Nah langsung saja kita akan menuju di scan yang pertama Nah di scan yang pertama ini kita akan melanjutkan dimana memang di episode yang sebelumnya Ken dengan Maudie beserta yang lainnya sedang menunggu Bapak Harga di operasi Karena memang Ken dengan Maudie pun yang mana akan tetap berusaha dan berdoa dan meminta kepada yang kuasa Supaya memberikan keajaiban kepada Bapak Harga Dan Bapak Harga pun akan lancar dalam menjalani operasi Meskipun berat karena memang resiko yang Bapak Harga hadapi Karena memang dokter pun mengatakan operasi tersebut sangat beresiko Nah mudah-mudahan saja kita doakan Bapak Harga yang akan selamat dan mereka pun akan segera berkumpul kembali ya Karena kita akan sangat meyakini dengan Maudie beserta yang lainnya Apalagi Bunda Risma yang selalu mendoakan atas keselamatan putranya yaitu Arga Dana Nah mudah-mudahan saja Arga Dana akan segera melewati masa kritis tersebut Nah kita akan lanjut di scan yang kedua Nah di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Tante Donna akan berusaha sebisa mungkin untuk menyatukan Madinah dengan Sidan Nah oleh karena itu kemungkinan terbesar di episode yang mendatang Ketika Sidan sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Marsha Yang mana Marsha akan mengucapkan dua kali masyarakat di masjid di kompleks dekat perumahan Sidan dengan Madinah Dan karena itu kemungkinan terbesar Tante Donna akan membuat Sidan tidak bisa menghadiri di acara tersebut Ya kawan-kawan apakah ini ada kaitannya dengan curahan hati dimana memang Madinah menulisnya di laptop Dan Tante Donna mengetahui hal tersebut Apakah Tante Donna mengatakan kepada Sidan bahwa isi dari curahan hati Madinah kepada Sidan Nah apakah dengan dasar ini Sidan tidak menemui Marsha yang mana Berada di masjid dekat kompleksnya Ataukah memang Sidan telat dalam menghadiri acara tersebut Karena memang di acara tersebut dimana Kita akan melihat di foto ini Dimana semua orang sudah berkumpul Menjadi satu dimana memang Marsha yang sudah siap-siap Ia akan mengucapkan dua kalimat syahada Oleh karena itu kita akan menyaksikan disini juga ada Ken Maudie Madinah, Dena dan peserta yang lainnya Namun kita tidak melihat Sidan berada disitu Apakah Sidan memang telat karena memang ada urusan Ataukah memang Tante Donna yang membuatnya Sidan tidak hadir Nah pastilah akan membuat kita penasaran bukan Karena memang Tante Donna juga hadir di acara tersebut Nah kita langsung saja menuju di scan yang selanjutnya Karena kemungkinan terbesar Bapak Harga sudah melewati masa kritisnya Namun ia masih dirawat di rumah sakit Hingga membuat Ken dengan Maudie pun merasakan kesedihan Meskipun kesedihan itu tetap ada Namun mereka akan tetap semangat dalam mendoakan untuk Membuat Bapak Harga sehat kembali ya kawan semua Nah bagaimana dengan kondisi Mama Dinda Dimana memang Mama Dinda yang kesal terhadap Wilantara Karena memang Wilantara dianggap tidak menghargai dirinya Ia tidak memikirkan dirinya Ia pun lupa terhadap dirinya Apalagi ketika Wilantara sedang mengurusi besanya Yaitu Arga Dana Ia pun tidak sama sekali memberi kabar terhadap Dinda Nah apakah di episode yang mendatang Dindakan marah terhadap Wilantara Dimana memang Dinda yang sepertinya Tidak banyak bicara Dan ia pun mendiamkan Wilantara Nah kita akan melihat di episode yang mendatang Sikap Dinda yang mungkin agak dingin terhadap Wilant Namun hingga pada akhirnya Pastilah Wilantara dapat meredamkan semua itu Karena memang kesalahpahaman diantara mereka Dimana Dinda yang membutuhkan bantuan Ketika ia sedang berada dalam bahaya Ketika Andi memporak-poradakan rumahnya Dan pada waktu itu Wilantara Tidak bisa menolongnya Oleh karena itu pastilah Dinda sangat kecewa Kenapa hal tersebut terjadi Dan Wilantara tidak bisa menolong dirinya waktu itu Nah kita akan menuju di scan yang selanjutnya Kemungkinan terbesar di episode yang mendatang Ken akan mencari Andi Dimana memang Andi yang sudah tidak sopan Masuk ke dalam rumah Dimana Mbak Dinda tidak mengizinkan Untuk Andi mencari Vanessa di rumah tersebut Karena memang Vanessa tidak berada di rumah tersebut Nah apakah Ken akan bisa menemukan Andi Dan memberi pelajaran terhadap dirinya Nah memang cukup bahaya bagi Ken Jika memang ia mencari dalam sendiri Karena memang teman-teman Andi Lumayan banyak dan ia pun bisa dikeroyok habis-habisan Nah kita akan menuju di scan yang selanjutnya Di episode yang mendatang Arga dana masih dirawat di rumah sakit Setelah Pasca operasi Karena memang kondisi dan kesehatan Arga dana yang belum stabil Hingga pada akhirnya Ia masih perlu perawatan di rumah sakit Di foto ini kita akan menyaksikan Anita yang masih saja Mendatangi rumah sakit Dimana memang yang sebelumnya Ia sudah menyumpahi Arga dana untuk segera mati saja Nah bagaimana mungkin Anita yang seperti itu Ia datang kembali Apakah ada udang di balik batu Dimana memang Anita Yang mana bersama dengan Haris Akan merencanakan sesuatu Dan membuat celaka arga dana Dan tidak menginginkan Arga dana akan hidup Untuk yang lebih lama Nah mungkin saja Rencana Anita dan Haris Akan benar-benar membahayakan Nyawa arga dana Nah kita juga akan melihat Dengan Maudie Yang mana mereka sepertinya Didahului oleh Mbak Anita Karena memang kemungkinan terbesar Mereka mendatangi masjid Dimana memang Marsha yang telah Mengucapkan kalimat syahadah Ya kawan semua Oleh karena itu Ia sepertinya lebih telat Daripada Mbak Anita Yang datang terlebih dahulu Disini juga Kita akan melihat di foto ini Ada pun Darisma Berserta Tante Emily Yang berada di depan ruangan Arga dana ya Meskipun operasi Arga dana berjalan dengan lancar Namun kondisi Arga dana yang masih lemah Sehingga ia masih perlu Dirawat di rumah sakit Apakah dengan Arga dana dirawat di rumah sakit Akan membuat Haris dan Anita Merencanakan sesuatu Apakah Haris akan nekat Membuat arga dana Tidak hidup lagi Dan merencanakan Pembunuhan terhadap Arga dana Nah kita pastilah Dibuat penasaran Bukan Jadi jangan lupa Saksikan terus Kelanjutan ceritanya Hanya di SCTV Sore hari Nah mungkin cukup Sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan Informasi dan prediksi Jika aku mempunyai Kesalahan Dalam menyampaikannya Aku mohon maaf Tetap jaga protokol Kesehatan Mencuci tangan Memakai masker Dan menjauhi Kerumunan Semoga pandemi Di bumi ini Segera berakhir Dan aktivitas kembali normal Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax